Baiklah sebesar dimanapun anda berada, ini adalah lahan dari Sobat Tani kita yang menggunakan pupuk cair organik Jagabah Sebelah kanan, jarak 5 meter, ini menggunakan pupuk kimia Mari kita saksikan dari penjelasan Sobat Tani kita Welcome to my channel Cili Gardan Jumpa kembali di channel kami Cili Gardan Kali ini kami akan membagikan pengalaman tentang masih di seputar cara perawatan tanaman cabai kita Yaitu perbandingan antara kita menggunakan POC pupuk organik cair Jagabah dengan pupuk kimia Sekaligus manfaat pupuk organik cair Jagabah itu sendiri Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe di bawah ini agar kami selalu bisa membagikan pengalaman kami kepada teman-teman semua Untuk lebih lanjutnya lagi mengenai pupuk organik cair Jagabah Kita akan langsung kepada teman kita Mas Hendro yang akan mengoparkan tutorialnya Check it out Sobat para petani, disini bertemu lagi dengan Sili Gardan Disini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang manfaat jamur Jagabah Jamur Jagabah ini bermanfaat untuk tanaman cabai Khususnya tanaman cabai Cabai yang dulunya agak keriting Kena virus gemini Fusarium tentunya Namun Menggunakan Jamur Jagabah Kita bisa melihat langsung hasil dari perkembangan jamur Jagabah itu sendiri Baiklah Sobat Garden Kita akan memperbandingkan yang menggunakan jamur Jagabah dan yang tidak menggunakan jamur Jagabah Marilah kita lihat Sobat Garden Inilah bukti nyata keampuhan pupuk cair organik Jagabah Namun di sebelah sini yang tidak menggunakan pupuk cair Jagabah lihat hasilnya Daunnya kaku Batangnya keras Terus pertumbuhannya itu kayaknya kurang sempurna Padahal ini kayaknya pupuknya full ini pupuk kimianya ini Dan ini Dia terkena virus Batangnya terkena virus Ini layu pusarium atau Pate Patenya pun Sangat banyak ini tadinya Itulah Sobat Garden Mudah-mudahan kita bisa memberikan perbandingan antara jamur Jagabah dengan pupuk sintesis atau kimian Untuk jamur Jagabah disini Disini kami sangat senang Artinya sangat bangga dengan adanya jamur Jagabah Jagabah bisa mampu mengatasi layu pusarium Tanaman Kerdil Tanaman Kerdil Pate Terus Buah Terutama buah Terutama buah pada Y Y pertama Masih nyantel Dan Y kedua Y ketiga Y keempat Sedangkan pada situasi pada saat ini Cuaca cukup ekstrim Dibilang cukup ekstrim Sedangkan untuk cara pengaplikasian jamur Jagabah cair ini Kita bisa Untuk spray Kedua Kita bisa Kocor Untuk dosis sendiri Jamur Jagabah ini tergantung pada Ada Pada Tanaman Kita sendiri Kalau untuk masa vegetatif Masa pertumbuhan Kita menggunakan jamur Jagabah ini Sekitar Empat Sampai Lima liter Sedangkan untuk penyemprean Penyemprean itu tergantung Penyemprotan Ya penyemprotan Tergantung Penyemprotan itu Tergantung dengan Kondisi Kondisi keadaan cabai Ini sendiri Misalnya Cabainya kurang Sehat Kita Kalau untuk dosis umum Kita pakai Satu banding dua puluh Semuanya Satu liter Kita kasih Satu mili Kita pahami Tanaman cabai ini Tidak memerlukan pupuk kimia Sama sekali Tidak memerlukan pupuk kimia Namun kita Pada pengaplikasian pertama Ini lahan pertama Sebelum tanam Kita cuma Memakai Tai kambing Tapi yang udah jadi Ini yang udah jadi Itu pun Ini Standar Tidak terlalu banyak Kalau ini kan sekitar 10 meter 10 meter Mungkin cuma satu karung Terima kasih Semua penjelasan dari kami Semoga Bermanfaat Bagi para Petani Cabai Pecinta organik Salam sukses Oke demikian tadi Pemaparan Pengalaman kami Tentang menggunakan pupuk organik Cair Jakaba Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman semua Salam Satu pacul Don't forget For like and subscribe See you tomorrow next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebesar selalu Petani cabai Indonesia Oke Untuk pengaplikasian Jakaba ini Itu kita kocorkan